hi everyone welcome back to my youtube channel don't forget subscribe share like comment dan tekan tanda tombol lonceng di bawah ini supaya mendapatkan video-video ama yang terbaru hari ini ama akan membahas bagaimana caranya kita menjaga supaya energi kita tetap positif dan tentu saja ama akan memberikan tips tipsnya untuk itu seperti kemarin ama sudah menjelaskan tentang lose energy ya lose energy atau energi yang longgar yang bisa disedot orang-orang lain berarti disini apa yang harus kita lakukan adalah menjaga bagaimana supaya kita itu stabil tetap memiliki emosi yang positif dan tentu saja energi yang positif pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga kestabilan emosi di dalam diri kita setiap orang pasti punya lingkungan yang berbeda sangat bersyukur kalau kita satu keluarga semuanya cocok damai dan tidak pernah bermasalah ya tetapi ada kalanya memang kita ditakdirkan untuk hidup dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang berbeda nah disini kita harus bisa menjaga emosi kita yaitu taken easy taken easy berarti kita tidak usah terpengaruh dengan emosi-emosi yang mereka berikan pada kita ya jadi kita tenang saja kita hadapi dengan tenang kita kita harus bisa menahan diri kita kita harus bisa melakukan penahanan diri berarti kita bisa harus bisa menahan diri kita otomatis itu ya kita harus benar-benar menanamkan itu di dalam pikiran kita saya harus sabar dan saya tidak perlu mendengarkan orang-orang yang seperti ini oke berarti kita menjaga kestabilan emosi kita bagaimana kita menjaga sekarang bagaimana caranya kita menjaga kestabilan emosi kita tentu saja tidak semua orang bisa taken easy seperti itu kalau dia tidak melakukan latihan-latihan tertentu yaitu pertama otomatis kita melakukan meditasi meditasi itu sangat bagus ya kita lakukan setiap pagi karena dengan bermeditasi kita bisa mendapatkan kan Ama bilang kita bisa mendapatkan asupan oksigen yang lebih banyak ya kita bisa mendapatkan asupan oksigen yang cukup dan kita bisa mendapatkan energi positif dari alam semesta itu kita lakukan tiap pagi meditasi dimanapun anda bisa lakukan walaupun di kamar anda sendiri tapi anda lakukan pagi hari itu secara otomatis kalau tidak punya pekarangan buka jendela kamar dan disitu anda akan mendapatkan energi positif di pagi hari kemudian kita juga melakukan relaksasi nah relaksasi ini selain kita lakukan di malam hari sebelum kita tidur kita juga bagus sekali melakukan ketika mungkin kita merasa tidak nyaman atau mungkin mendengar keributan atau mendengarkan berita yang tidak enak gitu ya ya kita langsung boleh duduk atau boleh berbaring kita melakukan kalau kita misalnya berada di kamar kita bisa berbaring tapi kalau misalnya kita berada di tempat yang lain kita duduk kita lakukan relaksasi otomatis pertama kita lakukan pernafasan kita lakukan tarik nafas kemudian kita tahan sebentar hembuskan tarik nafas tahan sebentar hembuskan kita rasakan badan kita relaks ya kita pokoknya melakukan relaksasi sehingga kita apa namanya kita bisa tenang menghadapi masalah apapun kemudian kita juga harus kan pernah Ama jelaskan di video yang sebelumnya yaitu kita memakan makanan yang memiliki asupan gizi yang cukup yang memiliki frekuensi yang tinggi kan Ama sudah jelaskan coba bisa lihat link Ama ya tentang makanan-makanan yang mempunyai frekuensi tinggi ya yang positif yaitu kita makan seperti itu seperti buah-buahan sayur-sayuran ya otomatis lah kemudian sekali lagi Ama mesti katakan minum air mineral yang cukup karena air itu akan bisa selain memberikan ketenangan dia juga akan memberikan kesehatan untuk kita kemudian kita juga harus melakukan olahraga olahraga apa saja ya Ama sih melakukan selama ini Ama lakukan yoga tapi kalian bisa lakukan olahraga apa saja mau lari-lari lari di tempat atau mungkin mau jalan pagi olahraga apa saja ya gym kemudian bisa ke fitness bisa juga melakukan aerobik apa saja mungkin juga olahraga bela diri itu terserah dari anda tapi dengan kita berolahraga otomatis selain badan kita sehat jiwa kita pasti juga akan lebih sehat kalau di tubuh kita badan kita terasa sehat ya jiwa kita pasti dengan otomatis akan sehat nah kemudian jangan lupa jauhi orang-orang atau maksudnya putuskan hubungan dengan toxic relationship jadi ada orang-orang toxic nanti Ama jelaskan orang-orang toxic itu seperti apa ya lebih baik kita jauhkan diri dari mereka kita putuskan hubungan dengan orang-orang toxic karena orang-orang toxic itu akan memberikan frekuensi rendah pada diri kita itu walaupun mungkin dia menjadi toxic secara tidak sengaja dia banyak mengeluh dan sebagainya tapi itu akan mempengaruhi diri kita akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada diri kita jadi Ama sekali lagi kalau Ama itu cuma satu kalau bisa putuskan usahakan putuskan hubungan dengan orang-orang yang toxic bahkan Ama akan sedikit mungkin saya sedikit frontal ya kalau pun di dalam keluarga atau mungkin ada teman selain keluarga ada keluarga yang toxic dan kalau kita masih bisa pisah atau tinggal di tempat lain itu lebih baik daripada menjadi duri di dalam daging untuk kalian nah kemudian ini juga yang seperti Ama jelaskan kemarin itu jauhkan orang-orang toxic yang dengan sengaja ya yang loose yang memberikan loose energy yang menyedot emosi positif kita itu betul-betul kita harus putuskan ya karena orang itu sangat berbahaya untuk diri kita dan otomatis kita harus bisa memutuskan hubungan dengan orang itu jangan oh karena saya tidak enak saya kenal dia udah lama saya tidak tahu mau bilang apa tetapi dia selalu memberikan pengaruh-pengaruh negatif emosi-emosi negatif yang bisa membuat kita stress, depresi dan gagal karena hidup di dunia ini pasti setiap orang ingin bahagia, ingin damai, ingin sukses dan ingin sehat orang-orang seperti itu akan memancing amarah kita sekali lagi Ama bilang jauhkan orang-orang yang selalu memancing amarah kita jadi mereka ada saja yang diomongkan sehingga kita akan marah dan terkuras energi kita sehingga kita tidak mencapai kesuksesan melainkan mendapatkan kegagalan dan selalu menjatuhkan kita orang seperti itu akan menjatuhkan kita dimanapun kita berada atau mungkin dia tidak langsung menjatuhkan kita tapi menjatuhkan mental kita nah jauhkan orang seperti itu karena tidak ada gunanya kalian berhubungan sama orang-orang model seperti itu oke carilah lingkungan yang lebih sehat lingkungan yang cocok dengan kita yang support each other ya karena begini bisa saja itu lingkungan mungkin sehat dan dia mungkin mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kita dan ketika dia punya pemikiran yang sangat berbeda dan dia merasa apa yang kita lakukan itu tidak bagus tapi kita tidak merasa cocok dengan apa yang mereka lakukan itu pun kita harus menjawab jadi jangan membuat masalah untuk diri anda ingat itu itu pesan ama jangan bikin masalah untuk diri anda oke intinya jagalah perasaan dan hati anda supaya tetap sehat bahagia tenang damai dan selalu tersenyum selalu tersenyum di dunia ini bersyukur selalu bisa bersyukur carilah lingkungan yang saling mendukung support each other saling membantu tidak menghakimi tidak menjatuhkan dan tidak saling iri walaupun mempunyai impian berbeda tetapi tetap saling mendukung kita juga harus selain meditasi kemudian kita harus selalu berdoa dan melakukan visualisasi yang positif dengarkan motivasi-motivasi yang positif dan itu akan memancing emosi positif kita untuk menjadi orang yang sukses oke mungkin sekian dulu tips-tips dari ama mudah-mudahan bermanfaat thank you for watching with my love namaste selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!